Dengan kecepatan empat binatang ilahi, keempat binatang ganas itu dengan cepat membawa Si Feng dan Jiang Ning ke kompleks bangunan. Pada saat ini, Si Feng telah pulih dari luka-lukanya. Setidaknya dalam hal penampilan, dia telah mendapatkan kembali ketampanannya yang dulu. Kemudian, sosok Si Feng dan Jiang Ning melintas dan mendarat di tanah. Kemudian, mereka perlahan berjalan menuju kompleks bangunan. Kekuatan jiwa Si Feng dan Jiang Ning yang kuat menyebar di depan mereka. Tak lama kemudian, mereka pun memasuki kompleks bangunan. Mereka tidak perlu memasuki rumah-rumah. Segala sesuatu di dalam rumah-rumah itu muncul di benak Si Feng dan Jiang Ning di bawah sapuan kekuatan jiwa mereka. Ini adalah tempat tinggal yang sederhana. Selain beberapa keperluan sehari-hari, tidak ada yang istimewa di dalamnya. Bahkan tidak ada bayangan seseorang pun. Seperti yang mereka duga sebelumnya, ini pasti kediaman beberapa pengikut tanah suci cahaya mendalam. Seiring berjalannya waktu, setiap rumah tertutup debu. Sekilas, terlihat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di sana dalam waktu lama. Rumah-rumah ini seharusnya menjadi tempat tinggal beberapa murid luar tanah suci cahaya mendalam, kata Jiang Ning kepada Si Feng. N. Si Feng menganggup dan menjawab. Jiang Ning berasal dari keluarga Jiang. Jika itu adalah keluarga Jiang atau kekuatan lain, rumah-rumah seperti itu seharusnya menjadi tempat tinggal anggota keluarga cabang atau murid luar suatu kekuatan. Pemandangan di dalam rumah-rumah itu terlintas di benak mereka. Tata letak setiap rumah serupa. Si Feng dan Jiang Ning masih tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena ini hanya kediaman murid pelataran luar, mengapa ada formasi sekuat itu saat kita memasuki kediaman ini? Si Feng mengerutkan kening saat memikirkan formasi yang telah menjebak mereka sebelumnya dan bertanya dengan bingung. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning menganggup dengan ekspresi serius. Kemudian, dia menambahkan, formasi di depan jelas dibentuk oleh tanah suci cahaya mendalam. Akan tetapi, bagi seseorang yang mampu mengerahkan susunan sebesar itu, kekuatan dan status mereka di tanah suci cahaya mendalam pastilah luar biasa. Pilar 10 warna cahaya mendalam, hujan pedang cahaya mendalam, petir cahaya mendalam, pedang raksasa cahaya mendalam, ini jelas merupakan hasil karya tanah suci cahaya mendalam. Pada saat ini, Si Feng berpikir sejenak dan berkata, mungkin tanah suci cahaya mendalam pernah diserang oleh beberapa makhluk kuat di masa lalu, jadi mereka mengirim para master dan mendirikan barisan besar di mana-mana untuk bertahan melawan musuh, terutama tempat-tempat dengan banyak murid. Itu mungkin saja. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Jiang Ning menganggup. Kemudian, katanya, itulah sebabnya kita tetap harus berhati-hati. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin secara tidak sengaja memasuki formasi kuat itu lagi. Sebelumnya, saat ia melangkah masuk ke dalam formasi, ia hampir kehabisan tenaga hingga tewas. Ia beruntung bisa selamat. Jika ada waktu berikutnya, Si Feng tidak akan mampu menerobos dan memanggil Demon Thunder of Annihilation untuk menghancurkan formasi tersebut dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dengan pelajaran sebelumnya, dia harus berhati-hati mulai sekarang. Hah, tiba-tiba, Jiang Ning berteriak kaget. Wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah. Ya, kemudian, kekuatan jiwa Si Feng juga merasakan bayangan hitam di sebuah rumah batu sederhana tidak jauh di depan mereka. Bayangan hitam itu adalah monster yang ditutupi rambut hitam panjang. Kau tinggal di sini dulu. Si Feng buru-buru berkata kepada Jiang Ning. Setelah mengatakan ini, sosoknya langsung melesat keluar. Mungkinkah bocah itu Leng Aoyue? Si Feng bergumam saat kekuatan jiwanya terkumpul pada monster berambut hitam itu. Melihat sosok yang muncul itu, ekspresi terkejut Jiang Ning menghilang. Kemudian, dia mulai berjalan maju perlahan-lahan seolah-olah sedang berjalan-jalan. Dengan empat binatang ilahi di sisinya, dia tidak takut menghadapi monster berambut panjang di sini. Asal dia tidak berhadapan dengan formasi yang teramat kuat itu, semuanya akan baik-baik saja. Ledakan. Ketika sosok Si Feng tiba di depan rumah tempat monster berambut hitam itu berada, dia tiba-tiba menghantamkan tubuhnya ke dinding batu dan menerobosnya. Kerikil beterbangan di mana-mana. Aduh! Ayo! Monster itu tampaknya menyadari bahwa Si Feng merupakan ancaman baginya. Monster itu berteriak dua kali dan tubuhnya yang berbulu menghantam dinding batu. Setelah menabrak dinding, monster itu segera melarikan diri. Menurutmu ke mana kau akan pergi? Melihat monster itu melarikan diri, Si Feng berteriak dingin dan buru-buru mengejarnya. Tak lama kemudian, dengan kecepatannya, Si Feng melesat ke belakang monster itu dalam sekejap. Ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mencengkeram rambut hitam panjang di punggung monster itu. Aduh! Ke! Ayo! Di bawah kekuatan besar Si Feng, monster itu tiba-tiba berhenti. Ia tidak dapat menyingkirkan kekuatan besar Si Feng dan meraung seperti binatang buas. Kemudian, monster berambut hitam itu tiba-tiba berbalik dan menerkam Si Feng. Kamu masih tidak patuh di depan Ben Sao. Melihat monster berambut hitam itu berani menyerangnya, Si Feng berteriak dingin. Tiba-tiba, tangan kanannya bergetar hebat dan menepis kekuatan menerkam monster itu. Ayo! Monster itu meraung kesakitan lagi. Seluruh tubuhnya layu karena guncangan Si Feng. Biarkan Ben Sao melihat wujud aslimu. Apakah kamu benar-benar leng Aoyue? Sambil berbicara, tangan kanan Si Feng yang memegang monster berambut hitam itu terbakar api putih. Api itu dengan cepat membakar rambut hitam panjang di tubuh monster itu. Ayo! Ke! Ayo! Gelombang lolongan memilukan kembali keluar dari mulut monster berambut panjang itu. Meskipun api dapat membakar rambutnya yang hitam dan panjang, namun tidak dapat mencegah tubuhnya terluka juga. Kemudian, di bawah nyala api putih Si Feng, tubuh putih telanjang muncul di depan Si Feng. Si Feng tercengang. Wajahnya penuh dengan keheranan. Ini, ini sebenarnya adalah tubuh seorang wanita. Ini, ini bukanlah muridnya Leng Aoyue, tetapi seorang wanita dewasa yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Penampilannya dapat dianggap normal, tetapi dua puncak di depan dadanya sangat besar. Mereka berdiri tegak, dan dapat disebut sebagai senjata mematikan di dunia manusia. Si Feng tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Aduh! Kemudian, wanita dewasa itu meraung marah pada Si Feng. Wajahnya ganas dan tangannya berubah menjadi cakar. Kemudian, dia menerkam Si Feng lagi. Pada saat yang sama, rambut hitam panjang yang terbakar oleh api Si Feng terus tumbuh dari tubuh wanita itu. Segera, rambut itu menutupi seluruh tubuhnya, menutupi wajahnya yang dewasa dan dua puncaknya yang menonjol. Meskipun kau bukan muridku Leng Aoyue, sejak kita bertemu, Ben Sao akan membantumu dan membawamu pergi dari sini. Apakah kau bisa sadar kembali atau tidak tergantung padamu? Melihat wanita dewasa itu berubah menjadi monster berambut hitam dan menerkamnya lagi, Si Feng bergumam. Kemudian, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan trentang. 1312 Tangan kanan Si Feng berubah menjadi cakar dan mencengkram orang buas berambut hitam itu lagi. Si Feng secara alami menangkap orang biadab berambut hitam itu. Ketika orang biadab itu melolong dan mencoba melawan, cakar kanan Si Feng bergetar lagi, dan seluruh tubuh orang biadab itu menjadi lemas. Di bawah kekuatan Si Feng, orang biadab itu tidak bisa melawan sama sekali. Kemudian, tubuh orang biadab berambut hitam itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Setelah cahaya merah darah itu jatuh, makhluk buas itu menghilang. Ia telah tersedot ke dalam dunia luar angkasa dari lempengan batu darah oleh Si Feng. Pada saat ini, Si Feng mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Si Feng berbalik dan melihat Jiang Ning berjalan ke arahnya, pakaian birunya berkibar tertiup angin. Melihat Si Feng berbalik dan menatapnya, Jiang Ning berkata, Aku tidak menyangka kau begitu suka mengumpulkan benda-benda aneh ini. Kau telah mengumpulkan begitu banyak yin kors sebelumnya, dan sekarang kau telah mengumpulkan monster berambut panjang ini. Tapi monster berambut panjang ini memiliki tubuh yang bagus setelah rambutnya rontok. Kamu punya penglihatan yang bagus. Uh, Si Feng tidak merasakan apapun saat mendengar kata-kata Jiang Ning. Tetapi ketika dia membicarakan tentang tubuh monster berambut panjang itu, Si Feng tahu bahwa Jiang Ning telah melihat tubuh telanjang wanita parubaya itu ketika dia membakar rambut hitam panjang orang buas berambut hitam itu. Tubuh itu, sungguh bagus, terutama dua payudaranya yang besar. Mendengar perkataan Jiang Ning, Si Feng tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Saat itu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah seorang wanita. Secara tidak sadar, dia mengira itu mungkin muridnya, Leng Aoyue. Tapi hasilnya adalah, Si Feng berkata kepada Jiang Ning, Sebenarnya, aku tidak akan menjemputnya kali ini. Meskipun dia telah memanjangkan rambutnya dan menjadi hitam serta kehilangan akal sehatnya, dia mungkin dapat kembali normal jika kita membawanya pergi dari sini. Ketika dia memasuki tanah terlarang kematian tahun itu, dia juga keluar seperti ini. Ada juga Chuyue, yang dibawanya keluar dari tanah terlarang kematian. Chuyue awalnya berubah menjadi monster berbulu hitam yang kehilangan akal sehatnya, tetapi setelah meninggalkan tanah terlarang kematian, dia kembali ke bentuk normalnya. Oh, benarkah? Kata Jiang Ning. Baiklah, Si Feng mengangguk. Adapun sosok yang mengesankan itu, dia sebenarnya tidak memiliki sedikitpun nafsu di dalamnya. Tidak peduli siapa orangnya, jika dia bisa menolong, dia pasti akan menolong. Itu hanya masalah kecil. Kemudian Si Feng berkata, mari kita lanjutkan dan lihat. Si Feng kecewa karena orang buas berbulu hitam itu bukan muridnya, Leng Aoyue. Dia ingin terus mencari dan melihat apakah dia bisa menemukan Leng Aoyue di reruntuhan itu. Ham, Jiang Ning tidak memikirkan masalah sebelumnya dan mengangguk ke arah Si Feng. Kemudian, Si Feng dan Jiang Ning terus berjalan di kompleks gedung, memindai ke segala arah dengan kekuatan jiwa mereka. Tidak lama setelah Si Feng dan Jiang Ning masuk, prajurit lain juga memasuki kompleks bangunan. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kompleks bangunan yang telah mereka lihat sejauh ini, dan kompleks ini memuat harapan semua orang. Tetapi sekarang, sebagian besar dari mereka kecewa karena tidak ada apapun di gedung-gedung itu. Segera setelah itu, banyak sosok melintas dan bergegas maju. Melihat sosok-sosok itu melintas di depannya, Jiang Ning berkata kepada Si Feng, Ayo kita lihat. Kurasa tidak ada apa-apa di area ini. Baiklah, kata Si Feng. Kemudian, Si Feng mengirim perintah kepada sekelompok Yin Kors yang paling dekat dengan mereka. Ia memerintahkan Yin Kors untuk bergerak ke sana dan terus mencari dengan saksama di area ini. Karena monster berambut panjang telah ditemukan di sini, mungkin ada monster berambut panjang lainnya. Mungkin salah satunya adalah muridnya, Leng Aoyue. Setelah Si Feng dan Jiang Ning siap untuk maju, sosok mereka melesat pada saat yang sama dan mendarat di kereta perunggu di belakang binatang ilahi empat simbol. Kemudian, binatang ilahi empat simbol menarik kereta perunggu dan terbang. Keempat binatang besar itu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi. Namun, meskipun binatang ilahi empat simbol itu terbang sangat cepat, mereka telah mengaktifkan kekuatan ilahi empat simbol mereka saat terbang. Mereka terus-menerus menyapu kekosongan di depan mereka untuk melihat apakah ada formasi besar yang didirikan oleh para leluhur tanah suci cahaya mendalam. Ini untuk mencegah mereka jatuh ke dalam formasi besar seperti sebelumnya. Binatang ilahi empat simbol itu melesat maju dengan kecepatan tinggi. Kekuatan ilahi dari empat simbol itu sangat dahsyat. Para prajurit yang muncul di depan Si Feng dan Jiang Ning buru-buru berseru dan mundur. Faktanya, para prajurit yang tidak bersalah ini tidak memprovokasi Jiang Ning dan Si Feng. Bahkan jika mereka tidak mundur, kekuatan ilahi dari binatang ilahi empat simbol tidak akan menyakiti mereka. Si Feng dan Jiang Ning segera melihat sejumlah besar bangunan sederhana di bawah mereka. Ada begitu banyak rumah tempat tinggal para murid luar. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa makmurnya tanah suci cahaya mendalam dahulu kala. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kekuatan yang begitu dahsyat tiba-tiba menghilang dalam semalam. Sekarang, kecuali wanita parubaya yang telah berubah menjadi monster berambut hitam, Si Feng dan Jiang Ning tidak melihat setengah bayangan penduduk asli lainnya di sini. Belum lagi bayangan, mereka bahkan tidak melihat kerangka. Seolah-olah ketika reruntuhan tanah suci cahaya mendalam lenyap, orang-orang di sini pun ikut lenyap dari dunia. Sejumlah besar bangunan sederhana lainnya lewat di bawah mereka. Secara bertahap, Si Feng dan Jiang Ning melihat kompleks bangunan yang sedikit lebih rapuh di tanah di depan mereka. Berhenti, melihat kompleks bangunan yang berbeda, Jiang Ning segera memerintahkan empat simbol binatang ilahi. Mendengar perintah Jiang Ning, kereta perang perunggu di bawah empat simbol binatang ilahi dan Si Feng segera berhenti. Kemudian, perhatian Si Feng dan Jiang Ning serta kekuatan jiwa mereka semua terfokus pada area itu. Namun, pada saat berikutnya, Si Feng dan Jiang Ning sama-sama terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Aduh, 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 aduh. Tiba-tiba, seolah-olah mereka menyadari kedatangan Si Feng dan Jiang Ning, serangkaian raungan seperti binatang buas bergema dari gedung-gedung. Saat raungan keras ini bergema, tanah di bawah mulai bergetar hebat. Kemudian, sosok-sosok hitam berhamburan keluar dari rumah-rumah itu satu demi satu. Semakin banyak dari mereka keluar, berdesakan satu sama lain. Mereka berkumpul seperti lautan hitam pekat yang bergelombang. Ya Tuhan. Bahkan Si Feng dan Jiang Ning tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sosok-sosok hitam yang berdesakan rapat itu semuanya adalah monster yang ditutupi rambut hitam panjang. Jumlah mereka ada puluhan ribu. Monster berambut hitam itu memancarkan aura yang ganas dan kuat. Beberapa monster berambut hitam begitu menakutkan sehingga bahkan empat simbol binatang ilahi merasakan jantung mereka berdebar-debar. Kemudian, monster berambut hitam itu terbang ke udara. Seperti segerombolan belalang, mereka menyerbu ke arah Si Feng dan Jiang Ning. 1313 Sial, lari, lari. Menghadapi monster-monster berbulu hitam yang berdesakan rapat dan muncul di kompleks gedung di depannya lalu menyerbu ke arahnya dengan ganas, Si Feng buru-buru mengeluarkan teriakan waspada. Mengaum, 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 mengaum. Bahkan binatang buas empat simbol pun ketakutan dan meraung lagi dan lagi. Ada begitu banyak monster di area itu, dan ada beberapa monster yang dapat berdiri bahu-membahu dengan formasi besar empat simbol mereka. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka akan terjebak di sini selamanya. Kemudian, empat simbol binatang jahat berbalik dan menarik kereta perunggu di bawah Si Feng dan Jiang Ning saat mereka melarikan diri. Mengaum, 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 mengaum. Monster hitam di belakang mereka juga mulai mengejar Si Feng dan Jiang Ning, meraung marah. Sial, monsternya banyak sekali. Jika Leng Aoyue berubah menjadi monster seperti ini, bagaimana Ben Sao akan menemukannya? Si Feng menoleh dan menatap monster hitam di belakangnya, hampir mengumpat. Apa, apa ini, ya Tuhan? Si Feng dan Jiang Ning menarik monster hitam di udara. Ketika para prajurit yang memasuki area tersebut melihat ini, mereka semua berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Ah, tidak. Ada pula yang terlalu lambat dan langsung terbunuh oleh serangan ganas monster hitam itu. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tertinggal. Monster-monster ini, apakah semua orang di tanah suci surga yang mendalam berubah menjadi monster berbulu hitam ini? Jiang Ning juga menoleh dan melihat monster yang mengejar mereka. Kemudian, Jiang Ning menatap Si Feng dan bertanya, bukankah mereka hanya menjadi seperti ini ketika mereka menyentuh dua gerbang perunggu? Apakah semua orang ini menyentuh dua gerbang perunggu itu? Aku tidak tahu, kata Si Feng. Kemudian Si Feng berkata, menyentuh gerbang perunggu mungkin hanya salah satu kutukan. Mungkin ada metode rahasia lain atau keberadaan misterius lain yang membuat mereka seperti ini. Masih menatap monster hitam di belakang mereka, Jiang Ning berkata, aku bisa merasakan bahwa beberapa monster kuat telah mencapai tingkat Dewa Bintang 9. Keberadaan macam apa yang mereka temui? Mereka adalah Dewa Bintang 9. Mungkinkah pada masa itu masih terdapat alam Dewa Sejati yang mengerikan? Tanah suci surga yang mendalam sudah ada sejak lama, tetapi baru sekitar 2000 tahun yang lalu. Di era itu, Dewa Sejati telah menjadi legenda. Akan tetapi sekarang orang-orang di tanah suci surga mendalam telah menjadi seperti ini, siapa lagi yang dapat melakukan hal ini selain para Dewa Sejati yang kuat? Begitu Jiang Ning selesai berbicara, Si Feng melanjutkan, di dunia ini, seharusnya masih ada Dewa Sejati. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Si tidak tahu apakah ada Dewa Sejati di benua Tianheng. Namun di benua Wastelen. Raja Dewa Api yang Si Feng dan Huoyu temui di Gua Kepunahan berapi sangat kuat. Si Feng tidak tahu alam apa yang telah dicapai oleh Dewa Api setengah Dewa. Akan tetapi, meskipun dia bukan Dewa Sejati, dia seharusnya sangat dekat. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari Huoyu bahwa seorang tetua dari tanah suci api telah melihat monster alam demigot bintang 9 melarikan diri di gurun menara langit. Jiang Ning mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Ya, mungkin. Mengaum, 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 mengaum. Si Feng dan Jiang Ning masih berbicara, tetapi monster berambut panjang masih mengejar mereka. Namun dengan kecepatan binatang ilahi empat simbol, jarak antara mereka dan monster berambut panjang itu semakin lama semakin lebar. Hanya saja, seniman bela diri yang kecepatannya lambat, selalu berhadapan dengan musibah. Di belakang Si Feng, selain raungan monster, terdengar pula teriakan para seniman bela diri. Awalnya, para seniman bela diri memasuki tempat ini dengan harapan bisa berjumpa secara kebetulan dan terbang ke langit, namun pada akhirnya, mereka menemui ajal. Tetapi karena mereka memasuki reruntuhan untuk menjelajah, mereka harus bersiap untuk mati. Pertemuan yang kebetulan seringkali disertai dengan bahaya. Kita seharusnya bisa menyingkirkan monster-monster ini, kata Jiang Ning sambil menghela napas lega saat dia melihat monster-monster itu semakin menjauh darinya. Lalu dia perlahan-lahan menoleh dan menatap ke depan. Tetapi pada saat ini, wajah dingin Jiang Ning tiba-tiba berubah terkejut. Mengaum, raungan yang sangat dahsyat tiba-tiba terdengar di depan Jiang Ning. Ruang bergetar seolah-olah seluruh dunia bergetar hebat. Monster berambut hitam tiba-tiba muncul di hadapannya dan Sifeng. Monster itu muncul di belakang empat simbol binatang ilahi dan memancarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan. Ini adalah monster berambut hitam yang tidak biasa. Jiang Ning dan Sifeng, yang sedang berlari ke depan, hendak bertabrakan dengan monster berambut hitam itu. Mengaum, mengaum, kicauan, mengaum. Pada saat itu, empat binatang ganas simbol itu langsung mengeluarkan raungan yang ganas. Bahkan empat binatang ganas simbol itu baru saja menemukan kemunculan tiba-tiba monster berambut panjang hitam itu. Kemunculan monster berambut panjang hitam itu sungguh aneh. Tak lama kemudian, kekuatan empat simbol binatang ilahi tiba-tiba diaktifkan. Petir Cian, api yang membara, badai yang dahsyat, dan gelombang yang bergejolak muncul. Bahkan kereta perang perunggu di bawah Sifeng dan Jiang Ning bersinar dengan cahaya Cian yang cemerlang saat ini. Semburan kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam tubuh monster berambut hitam panjang itu. Monster berambut hitam panjang itu segera mengeluarkan semburan lolongan amarah yang dahsyat, yang tampaknya tak tertandingi kesakitannya, lalu ia dihantam oleh semburan kekuatan dahsyat dan jatuh ke tanah. Namun, Sifeng sudah merasakan bahwa monster itu diserang oleh kekuatan empat simbol binatang ilahi. Monster itu hanya terbanting ke tanah, tetapi tidak terbunuh. Kekuatan empat simbol adalah eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kekuatan dewa setengah bintang sembilan. Monster berambut panjang itu tampaknya setidaknya adalah dewa setengah bintang sembilan di masa lalu. Hanya saja tidak ada yang tahu kejadian tak terduga apa yang telah terjadi padanya, menyebabkannya secara tragis merosot menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Pada saat ini, Jiang Ning mengerutkan kening dan berkata, dari mana monster ini berasal. Sekarang monster itu telah jatuh ke tanah, tidak ada halangan di depan mereka. Empat binatang ilahi simbol menarik mereka ke depan dan terus melaju cepat. Baru saja, Si Feng dan Jiang Ning telah menyebarkan kekuatan jiwa mereka ke segala arah. Mata mereka tertuju ke belakang, dan mereka tidak melihat ada monster yang mengejar mereka. Namun, monster itu muncul dengan sangat aneh. Mungkin monster ini masih memiliki beberapa keterampilan rahasia misterius dari saat ia masih hidup. Ia datang kepada kita saat kita tidak menyadarinya, kata Si Feng. Kali ini, itu cukup berbahaya. Untungnya, binatang ilahi empat simbol bereaksi tepat waktu dan menjatuhkan monster itu dengan formasi empat simbol yang kuat. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kamu maju saja, aku akan kembali. Jangan lengah. Si Feng menyarankan kepada Jiang Ning. 1314. Kau maju saja, aku akan mundur. Jangan lengah lagi. Baiklah, Jiang Ning menyetujui setelah mendengar saran Si Feng. Tentu saja dia tidak berani lengah lagi. Jiang Ning memang telah lengah tadi. Faktanya, formasi empat simbol telah diaktifkan sepanjang waktu. Jika ada monster yang mendekat, formasi empat simbol akan secara otomatis diaktifkan dan menyerang. Namun kali ini, monster itu terlalu aneh. Ia begitu dekat, tetapi ia tidak mengaktifkan formasi empat simbol. Binatang buas empat simboloh yang membombardirnya dengan kekuatan empat simbol. Saat empat binatang ilahi simbol itu terbang semakin cepat, mereka secepat kilat. Tak lama kemudian, area formasi cahaya agung yang telah menjebak mereka sebelumnya sudah muncul tidak jauh di depan mereka. Tanah di bawah mereka adalah pemandangan yang paling mengerikan. Awalnya tanah itu kering dan retak, tetapi di bawah serangan petir hitam pembasmi iblis, tanah itu sekarang menjadi sangat berantakan. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat berikutnya, binatang suci empat simbol tiba-tiba menyerbu ke ruang kosong. Tidak ada lagi bangunan di sana. Pertama, ada tanah yang berantakan, lalu ada tanah kering dan retak yang tak berujung. Hmm, pada saat ini, Si Feng, yang telah melihat ke belakang mereka, tiba-tiba mengucapkan, hmm, dengan terkejut. Mendengar suara Si Feng, Jiang Ning bertanya, ada apa? Ada yang salah, jawab Si Feng. Ada yang salah. Mendengar ini, Jiang Ning langsung punya firasat buruk. Dia buru-buru bertanya pada Si Feng, ada apa? Kemudian, kekuatan jiwa Jiang Ning juga menyapu di belakang mereka. Eh, Jiang Ning juga mengeluarkan suara terkejut yang lembut. Kemudian, dia berteriak, berhenti. Mendengar teriakan Jiang Ning, binatang mistis empat simbol itu langsung berhenti terbang. Kemudian, Jiang Ning perlahan berbalik dan melihat ke arah gedung-gedung itu bersama Si Feng. Mereka melihat monster hitam berambut panjang itu tiba-tiba berhenti mengejar mereka di area itu, seolah-olah mereka takut pada area itu dan tidak berani terbang keluar. Apa yang terjadi? Jiang Ning bertanya pada Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng tahu tentang monster berbulu hitam ini. Mungkin dia tahu alasannya. Tanpa diduga, Si Feng hanya melihat monster bulu hitam ini beberapa kali, dan dia sendiri hampir berubah menjadi monster kucing hitam. Bagaimana dia bisa tahu apapun tentangnya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin. Lambat laun, mereka semakin yakin bahwa monster berbulu hitam itu tampaknya takut pada sesuatu. Gelombang demi gelombang monster berbulu hitam menyerbu ke puncak kompleks gedung, lalu mereka semua berhenti menyerbu ke depan, hanya meraung marah ke arah ini. Pada saat ini, Jiang Ning berkata, Mungkinkah mereka takut dengan formasi kuat yang kita temui sebelumnya? Itu mungkin, Si Feng menjawab. Kemudian dia menambahkan, Mungkin ada batasan yang tak terlihat dan kuat yang hanya bisa disentuh dan dihentikan oleh mereka. Jiang Ning berkata, Tidak peduli apa, mari kita cari arah lain. Ada begitu banyak monster berbulu hitam berkumpul di sini. Kita tidak bisa maju tidak peduli apa. Si Feng mendengarkan kata-kata Jiang Ning dan menganggup ringan, sambil mendesah dalam hati, ya. Murid Leng Aoyue mungkin telah menjadi monster berambut panjang seperti ini dan berbaur dengan monster-monster ini. Namun, dia tidak berdaya melawan monster berambut panjang ini. Mungkin suatu hari, ketika kekuatannya mencapai taraf absolut dan bahkan seorang master alam demigot bintang 9 tidak ada apa-apanya di matanya, dia bisa datang ke sini lagi dan mencari Leng Aoyue. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki kompleks gedung itu lagi hanya akan membawa pada jalan buntu. Ayo pergi ke utara. Pada saat ini, Jiang Ning berbicara lagi dan memberi perintah kepada empat binatang ilahi. Mereka pertama-tama memasuki daerah itu dari arah timur, kemudian bergerak ke arah barat hingga tiba di tempat ini. Namun, ruang ini tampak sangat besar, begitu besar hingga tak terbatas. Seperti dunia kecil. Mengaum. Di bawah komando Jiang Ning, empat binatang ilahi menanggapi dengan raungan dan bergerak bersama ke utara. Mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari kelompok monster itu. Seekor monster berbulu hitam yang memancarkan aura yang sangat kuat benar-benar keluar dari kelompok monster itu sambil meraum dengan ganas, seolah-olah tidak takut pada suatu batasan yang tak terlihat. Hem. Hem. Tatapan mata si Feng dan Jiang Ning segera terfokus pada monster berbulu hitam yang kuat. Namun, meskipun monster berbulu hitam itu kuat, dia hanyalah satu monster. Dengan adanya empat binatang ilahi di sini, mereka tidak merasa terancam. Namun, tepat saat monster berbulu hitam itu melesat keluar, si Feng dan Jiang Ning melihat cambuk emas besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Seperti sambaran petir emas, cambuk itu tiba-tiba mencambuk ke bawah. Ayah. Suara keras dan jernih yang tak tertandingi bergemas saat cambuk emas itu dengan kejam menyerang monster berambut panjang hitam yang sangat kuat itu bagaikan sambaran petir. Begitu suara keras dan renyah itu berakhir, terdengar lolongan menyakitkan antara langit dan bumi. Raungan. Monster berbulu hitam dengan aura yang kuat ini seharusnya telah mencapai alam dewa bintang sembilan. Namun, di bawah cambuk emas yang besar, ia sama sekali tidak dapat melawan. Ia tiba-tiba terkena cambuk itu dan terbang kembali ke kelompok monster, menjatuhkan gelombang monster berbulu hitam ke udara. Lalu, monster hitam berambut panjang yang telah dicambuk itu berkedut hebat di udara dan berguling-guling, seakan-akan lebih baik mati saja. Mengaum. Mengaum. Kicauan. Mengaum. Merasakan kemunculan cambuk emas raksasa di belakang mereka, empat binatang ilahi simbol meraum dengan marah. Raungan mereka dipenuhi dengan rasa takut. Itu. Kekuatan itu. Aura itu. Menghadapi cambuk emas yang muncul di kehampaan, Jiangning mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Apakah itu kekuatan alam ilahi? Jiangning bergumam lagi. Sepertinya dia berbicara kepada orang lain, tetapi juga seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Kemudian, cambuk emas yang muncul entah dari mana menarik monster berambut panjang hitam itu kembali ke dalam. Kemudian, perlahan-lahan menghilang dan menghilang ke angkasa sekali lagi. Siapa gerangan yang menaruh cambuk ajaib itu di sini? Meskipun cambuk emas itu telah menghilang, pandangan Si Feng masih tertuju pada kehampaan. Kemudian, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benak Si Feng. Barang yang sangat berharga, jika tuan muda ini berhasil mendapatkannya. Si Feng tidak dapat melepaskan diri dari pikiran ini. Si Feng, yang telah melihat artefak ilahi yang kuat sebelumnya, jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh cambuk ajaib adalah aura alam ilahi. Cambuk ajaib, artefak ilahi, memasuki reruntuhan cahaya misterius untuk mencari peluang, teknik ilahi, dan artefak ilahi, selain mencari leng ao yue. 1315. Begitu sosok Si Feng melintas, Jiang Ning tahu apa yang akan dia lakukan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah cambuk emas besar yang muncul di langit menghilang, dia tidak bisa merasakan keberadaannya bahkan dengan kekuatan jiwa alam demigot bintang 4 miliknya yang kuat. Seolah-olah cambuk itu telah sepenuhnya menghilang. Jiang Ning tidak percaya kalau monster itu bisa merasakannya meski dia sendiri tidak bisa merasakannya. Sekalipun monster itu dapat merasakannya, ia mungkin tidak dapat mengambil cambuk emas itu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat orang yang menaruh cambuk emas di sini. Bagaimana mungkin, dia, membiarkan orang lain mengambil benda sucinya. Sebenarnya, Si Feng mengambil risiko dengan pergi ke sana. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan barang itu. Sebaliknya, dia akan berada dalam bahaya. Namun, Jiang Ning tidak ingin menghentikan Si Feng. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Karena dia sudah menentukan pilihannya, dia akan membiarkannya melakukannya dengan berani. Sebenarnya, Si Feng juga memikirkan hal yang sama dengan Jiang Ning. Namun, bagi seseorang seperti dia yang mendambakan kekuasaan, aurat ingkat dewa dari cambuk emas itu terlalu menggoda. Dengan Holy Whip, banyak bahaya dapat langsung diatasi. Musuh manapun dapat dihancurkan dengan satu ayunan cambuk. Yang terpenting, dengan cambuk suci di tangannya, dia bisa menemukan monster hitam berambut panjang yang berdesakan satu per satu dan melihat apakah Leng Aoyue ada di antara mereka. Oleh karena itu, dia harus sangat kuat. Cambuk dewa ini tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas. Tak lama kemudian, sosok Si Feng tiba di langit tempat Holy Whip muncul. Kemudian, dia berhenti dan melayang di kehampaan. Kemudian, kekuatan jiwa Si Feng menyebar lagi. Dia dengan hati-hati merasakan langit dan menyatu dengan udara. Namun, Si Feng menggelengkan kepalanya karena kecewa. Meskipun dia ada di sini, dia tetap tidak bisa merasakan sedikitpun kelainan. Dia masih tidak bisa merasakan cambuk emas itu. Apakah kamu melihat kilatan petir emas yang kuat muncul di kehampaan tadi? Di kehampaan yang jauh dari Si Feng dan Jiang Ning, tiga sosok muda berdiri dengan gagah. Ada tiga orang muda, dua pria dan satu wanita. Pria-pria itu tampan, dan wanita itu sangat cantik. Dia bisa dianggap sebagai wanita cantik kelas satu. Padahal, penampilan mereka tidaklah penting. Yang penting adalah bakat mereka. Mereka bertiga masih muda, tetapi alam bela diri mereka telah mencapai alam dewa bintang empat. Ketiganya adalah jenius kultivasi yang jumlahnya satu di antara sejuta. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Kalau ada yang kenal mereka dan melihat mereka berjalan bersama, pasti mereka akan berseru kaget. Tiga penerus tiga sekte kuno benar-benar berkumpul bersama hari ini. Penerus sekte dewa matahari, Yang Cheng. Penerus sekte cahaya bulan, Yuekian. Penerus sekte cahaya bintang, bintang jatuh. Konon, dahulu kala ketiga sekte ini merupakan satu sekte yang sama dan dikenal dengan nama sekte tiga dewa. Namun kemudian terjadi pertikaian internal dan mereka terpecah menjadi tiga sekte. Selalu ada rumor bahwa meskipun sekte dewa matahari, sekte dewa bulan, dan sekte bintang berasal dari sekte yang sama sejak lama, setelah mereka terpecah menjadi tiga sekte, ketiga sekte tersebut terus-menerus saling bertarung. Tidak seorang pun menyangka bahwa penerus ketiga sekte tersebut akan berjalan bersama hari ini. Kemudian, wanita muda itu, penerus sekte cahaya bulan, Yuekian, berkata, aura itu sangat kuat. Kilatan petir emas itu tidak sederhana. Mungkinkah artefak ilahi benar-benar telah muncul? Ayo pergi dan lihat. Valenstar, penerus sekte cahaya bintang, juga berkata. Kemudian, mereka bertiga berhenti bicara. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian, mereka bertiga bergerak bersama dan melesat cepat ke arah tempat petir emas itu berada. Kira-kira waktu untuk membakar setengah batang dupa telah berlalu di langit, dan Si Feng telah memastikan bahwa ia memang tidak dapat merasakan cambuk dewa. Pada titik ini, ia pada dasarnya telah menyerah sepenuhnya. Oke, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan ada tiga aura aneh yang sedang melesat ke arahnya tidak jauh dari sana. Ketiga aura ini sangat aneh. Mereka tampaknya berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda. Itu mereka. Pada saat ini, Jiang Ning, yang berdiri dengan bangga di kereta perunggu, juga merasakan aura di belakangnya. Dia menarik pandangannya dari Si Feng di langit dan berbalik untuk melihat. Tampaknya Jiang Ning mengenal orang-orang ini. Tak lama kemudian, Si Feng dan Jiang Ning melihat tiga sosok yang bagaikan matahari, bulan, dan bintang bergerak cepat mendekati mereka. Ketiga orang ini mengolah kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Si Feng dengan cepat mengenali kekuatan elemen yang mereka bertiga kembangkan. Hei, aku tidak menyangka kalau suster Jiang Ning juga ada di sini. Saat mereka bertiga mendekat, terdengar suara seorang wanita muda. Dia adalah penerus sekte cahaya bulan, Yue Qian. Kakak Yue Qian, melihat Yue Qian, Jiang Ning mengangguk sedikit dan memanggil. Kemudian dia melihat ke arah dua orang di samping Yue Qian dan berkata, aku tidak menyangka kalian bertiga akan berkumpul hari ini. Jika orang lain melihat kalian, mereka pasti akan terkejut. Grandmaster Jiang, Anda pasti bercanda. Sebenarnya, kami bertiga bersenang-senang secara pribadi. Mendengar kata-kata Jiang Ning, Yang Cheng, penerus sekte matahari, tertawa. Ya, Sing Luo, penerus sekte cahaya bintang, mengangguk dan berkata, Pada saat ini, mereka bertiga tampak bersenang-senang secara pribadi. Namun, Jiang Ning, yang mengetahui cerita di dalam, mencibir dengan jijik dalam hatinya. Alasan mengapa mereka bertiga berkumpul hari ini mungkin karena masing-masing dari mereka ingin memanfaatkan yang lain. Konon katanya kekuatan sekte tiga dewa tak tertandingi saat ketiga dewa bersatu jadi satu. Ketiganya masing-masing mengolah kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Setelah memasuki relik tersebut, ketiganya meninggalkan permusuhan mereka sebelumnya dan bergabung untuk menggabungkan kekuatan ketiga dewa. Itu adalah pilihan yang sangat bijaksana. Pada saat ini, setelah mereka bertiga menyapa Jiang Ning, mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke langit. Benda suci yang mereka lihat seperti kilatan emas ada di langit. Namun, pada saat ini, benda suci emas itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sosok berwarna merah darah, seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan mereka dan kultifasinya tidak lebih lemah dari mereka. Pada saat ini, mata Yue Qian yang bersemangat bergerak. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Ning. Dia tersenyum dan bertanya, Saudari Jiang, apakah kamu melihat benda suci seperti kilat emas di langit tadi? Mendengar pertanyaan Yue Qian, Jiang Ning menjawab dengan jujur, tentu saja aku melihatnya. Tampaknya mereka bertiga memang tertarik oleh cambuk dewa emas itu. Perhatian mereka bahkan terfokus ke langit. Mereka bahkan tidak memperhatikan sekelompok monster berambut panjang hitam yang masih meraung marah di kejauhan di belakang mereka. Oh, siapakah yang mendapat benda suci emas itu? Apakah itu kamu, suster Jiang Ning, atau orang di atas sana? Yue Qian bertanya lagi. Benda itu baru saja menghilang. Menurut mereka, benda itu pasti telah jatuh ke tangan seseorang. Pada saat ini, pemuda berbaju besi merah darah itu berada di langit. Yue Qian dan yang lainnya berpikir bahwa benda suci emas itu kemungkinan besar telah jatuh ke tangannya. 1316. Tidak ada satupun dari kita yang mengerti. Mendengar perkataan Yue Qian, Jiang Ning menjawab dengan jujur. Dia tidak takut pada mereka bertiga, tetapi dia dan Xi Feng tidak mendapatkan cambuk emas. Dalam hal ketakutan, kemungkinan hanya mereka bertiga yang waspada terhadap formasi besar empat simbol Jiang Ning. Di antara generasi muda, tak seorang pun yang bisa seperti Jiang Ning, yang diberi binatang buas yang kuat atau harta karun untuk melindungi dirinya oleh para tetua. Yang terpenting, identitas Jiang Ning berbeda. Ketika keluarga Jiang mengetahui bakat Jiang Ning yang tak tertandingi dalam teknik pemurnian, dia menjadi kesayangan mutlak keluarga Jiang. Kejeniusan dalam seni bela diri dapat dikembangkan secara perlahan, namun kejeniusan dalam pemurnian tidak dapat dikembangkan dengan mudah. Khusus untuk memurnikan para jenius seperti Jiang Ning, hanya ada delapan pandai besi ilahi di benua gurun. Oh, benarkah? Mendengar kata-kata Jiang Ning, Yue Qian menjawab. Namun, dia sudah menebaknya dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Jiang Ning ada di pihak yang sama dengan pemuda itu. Mungkinkah pemuda ini adalah salah satu orang jenius dari keluarga Jiang? Saat Yue Qian tengah berpikir, sosok berwarna merah darah di langit tiba-tiba melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah mendarat di atas kereta perunggu Jiang Ning, berdiri berdampingan dengan Jiang Ning. Karena dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan cambuk, Xi Feng tidak memaksanya. Mereka ada di pihak yang sama. Melihat Xi Feng muncul di kereta perunggu keluarga Jiang, Yue Qian sepertinya mengerti sesuatu. Bukan hanya Yue Qian, tetapi Yang Cheng dan Xing Luo juga menatap ke atas kereta perunggu itu. Mereka juga tampaknya memahami sesuatu. Setelah itu, Jiang Ning berkata kepada tiga orang lainnya, kalian bertiga hati-hati. Jiang Ning akan pergi dulu. Maju, Jiang Ning memberi perintah pada empat binatang dewa simbol. Kemudian, empat binatang ganas simbol bergerak bersama dan mulai berlari ke arah utara. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan tiga orang dari sekte tiga dewa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Yang Cheng membuka mulutnya dan bertanya kepada dua orang lainnya. Yue Qian berkata, benda suci itu pasti telah diambil oleh si jalang Jiang Ning dan pemuda itu. Dulu, saat Jiang Ning di sini, dia memanggil Jiang Ning dengan sebutan, kakak Jiang Ning. Namun, sekarang setelah dia berbalik, dia mulai memanggilnya jalang. Baiklah, Yang Cheng dan Valenstar mengangguk bersamaan setelah mendengar perkataan Yue Qian. Selain dibawa pergi oleh kedua orang itu, kemana lagi barang itu bisa pergi? Mungkinkah dia telah menghilang begitu saja? Faktanya, dia benar-benar menghilang begitu saja. Kemudian, Yue Qian merenung sejenak dengan ekspresi dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sekelompok monster berambut panjang hitam yang meraung tanpa henti. Tingkat bahaya reruntuhan ini mungkin jauh melampaui imajinasi kita. Kita baru saja tiba dan sudah melihat monster-monster ini. Aura yang dipancarkan beberapa monster sebanding dengan aura para tetua kita. Para tetua yang disebutkan Yue Qian semuanya merupakan makhluk setengah dewa bintang sembilan. Setelah mendengar perkataan Yue Qian, Yang Cheng agak mengerti apa yang ingin dikatakan Yue Qian. Dia berkata, Maksudmu? Yue Qian mengangguk pada Yang Cheng dan berkata, Benar sekali. Daerah ini berbahaya. Mari kita ikuti si Jalan Jiang Ning itu. Pertama, kita bisa memanfaatkannya untuk membuka jalan bagi kita. Kedua, karena daerah ini sangat berbahaya, formasi empat simbol agung si Jalan Jiang Ning itu tidak terkalahkan. Jika mereka menghadapi bahaya, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi kita untuk mengambil kembali barang kita. Cambuk dewa emas itu, di mulut Yue Qian, kini telah menjadi milik mereka. Begitu Yue Qian selesai berbicara, Valenstar buru-buru berkata, Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Seketika, ketiga sosok itu melesat bersamaan dan menghilang dari kehampaan. Mereka berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang, lalu mengejar ke utara seperti bintang jatuh. Orang-orang itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Di atas kereta perunggu yang melaju kencang, Xi Feng berkata kepada Jiang Ning. Ya, mendengar perkataan Xi Feng, Jiang Ning menjawab, Memang, aku merasa tidak nyaman saat melihatnya. Empat binatang ilahi simbol terbang cepat lagi dan menarik kereta perang perunggu ke utara. Pada saat ini, di bawah mereka masih ada hamparan tanah kering dan retak yang luas. Tampaknya tak terbatas. Ribuan Yin Kors telah mencari di area asal tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada Yin Kors yang dalam bahaya. Oleh karena itu, Xi Feng memerintahkan Yin Kors untuk berkumpul ke utara. Di kereta perunggu, Xi Feng berkata lagi, Saya harap orang-orang itu tidak akan melakukan hal bodoh kepada Ben Sao. Kalau tidak, Ben Sao tidak akan peduli siapa mereka. Jika mereka menyinggung Ben Sao, Ben Sao akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, Xi Feng samar-samar merasakan niat membunuh orang-orang itu. Itulah sebabnya dia berkata demikian. Kemudian, dalam perjalanan ke sini, dia berpikir bahwa alasan mengapa orang-orang itu menunjukkan niat membunuh adalah karena mereka tertarik oleh cambuk dewa. Karena mereka tidak melihat cambuk dewa ketika mereka tiba, mereka secara alami berpikir bahwa cambuk dewa telah diambil olehnya. Memahami kata-kata Xi Feng, Jiang Ning berkata, Aku tahu. Saat kamu membunuh orang, kamu tidak peduli siapa mereka. Hari itu, di bawah pengawasan banyak orang, monster yang tak kenal takut itu bahkan berani membunuh Wang Li. Jika saja lelaki tua abadi itu tidak muncul, Wang Li pasti sudah dibunuhnya. Terlebih lagi, ketika Xi Feng mengalami kesengsaraannya sebelumnya, Jiang Ning bahkan mendengar bahwa gadis suci dari gunung bencana kuno, Gu Yan, telah dibunuh oleh seorang pemuda yang memiliki tubuh iblis abadi. Terlebih lagi, dia mungkin satu-satunya orang yang memiliki tubuh iblis abadi dari zaman kuno. Kemudian, Jiang Ning akhirnya bertanya kepada Xi Feng pertanyaan yang selama ini ada di benaknya. Saya selalu penasaran, siapakah Anda? Dari mana asal Anda? Kau bahkan berani membunuh Wang Li. Kau bahkan membunuh Gu Yan dari gunung gue. Aku, mendengar perkataan Jiang Ning, Xi Feng menyeringai dan berkata, Aku bukan seperti yang kau kira. Aku tidak berasal dari kekuatan besar, dan aku tidak memiliki latar belakang yang besar. Jika seseorang menyinggung perasaanku atau ingin membunuhku, aku tidak peduli siapa mereka. Aku hanya ingin membunuh mereka. Melihat Xi Feng masih belum memberitahunya dari mana asalnya, Jiang Ning berkata dengan sedikit kecewa, Sepertinya meskipun kita telah melewati api dan air bersama, kamu masih tidak percaya padaku. Kamu tidak ingin memberitahuku dari mana asalmu. Bukan itu. Sebenarnya, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Itu bukan sesuatu yang layak disembunyikan. Xi Feng berkata. Kemudian dia berkata kepada Jiang Ning, Sebenarnya aku bukan dari benua Manhuang milikmu. Aku berasal dari benua lain yang disebut benua Tianheng. Mendengar perkataan Xi Feng, Jiang Ning tidak menunjukkan keterkejutan seperti yang lain. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, Benua lain, Benua Tianheng. Jadi, benar-benar ada benua lain. Entah mengapa, Jiang Ning mempercayai perkataan Xi Feng tanpa ragu. Bahkan jika Xi Feng mengatakan bahwa dia berasal dari benua lain, dia mempercayainya sepenuhnya. 1317 Memang ada benua lain? Xi Feng berkata pada Jiang Ning. Kemudian, dia melanjutkan, Sebelum aku datang ke benua wastelen milikmu, aku juga bertanya-tanya apakah ada benua lain di dunia ini selain benua Tianheng kita. Kemudian, aku secara pribadi menerima konfirmasi atas kecurigaanku. Oh, kalau begitu, bagaimana kau bisa sampai ke benua gurun kami? Dan bagaimana aku bisa pergi ke benua Tianheng milikmu? Jiang Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Cara saya datang ke sini agak tragis. Saya tersedot ke dalam lubang hitam spasial dan hampir kehabisan tenaga sampai mati karena turbulensi spasial. Xi Feng berkata kepada Jiang Ning sambil tersenyum saat dia mengingat masa lalunya. Namun, beberapa bulan yang lalu, saya menemukan sepucuk surat tulisan tangan di selteran wastelen. Surat itu mencatat bahwa nefas abis memiliki lorong yang mengarah ke benua Tianheng saya. Salah jurang maut. Tempat para pendosa berkumpul, kata Jiang Ning. Xi Feng mengangguk, Ya, alasan saya datang ke sentral wastelen adalah untuk pergi ke nefas abis dan kemudian menemukan jalan untuk kembali ke benua Tianheng saya. Setelah mendengarkan Xi Feng, Jiang Ning mengangguk, Begitulah adanya. Tidak heran aku belum pernah mendengar tentang kesombongan surga seperti Anda. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun dia pernah mendengar tentang Xi Feng sebelumnya, dia tidak akan memperhatikannya. Beberapa bulan yang lalu, Xi Feng hanyalah seorang kultifator martial emperor realem yang bahkan tidak dapat memasuki mata master pemurnian ilahi Jiang Ning. Hei, ada menara raksasa di depan. Itu pasti menara raksasa tanah suci cahaya mendalam. Xi Feng tiba-tiba menunjuk ke depan. Di tanah di depan mereka berdiri menara cahaya mendalam 10 warna. Menara raksasa ini memiliki total 13 lantai dan sangat besar, seolah-olah raksasa cahaya mendalam berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Saat ini, menara raksasa itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Tampaknya semua pembudidaya yang datang ke arah ini tertarik oleh menara cahaya mendalam. Ayo kita pergi dan melihat, kata Jiang Ning sambil menatap menara raksasa itu. Tak lama kemudian, empat simbol binatang ilahi terbang menuju pagoda cahaya mendalam. Kedatangan binatang buas empat simbol dengan aura ganas yang mengerikan segera menarik perhatian orang-orang di luar menara cahaya mendalam. Gelombang seruan segera terdengar, Jiang Ning. Dewi Jiang Ning ada di sini. Dan si jenius nomor satu, Si Feng. Tidak hanya Jiang Ning, tetapi juga Si Feng, yang telah mengalahkan Wang Chi dan menjadi jenius nomor satu, dengan cepat diakui. Jiang Ning dan Si Feng masih bersama. Ku rasa mereka sudah bersama. Mungkin sekarang, Jiang Ning telah diperkosa oleh Si Feng. Dasar Si Feng hina, beraninya kau meniduri dewiku. Ah, setiap kali aku memikirkan gambaran dewiku yang diperkosa oleh Si Feng, aku merasa sangat sedih. Saya juga sedih. Aku bahkan bisa merasakan sakit di hatiku. Namun, pada saat ini, wajah Si Feng tiba-tiba menjadi dingin. Dia segera melihat sebelas orang di antara kerumunan. Ketika mereka melihat dia dan Jiang Ning, mereka tiba-tiba bergerak dan mulai melarikan diri, seolah-olah tikus telah melihat kucing. Huff, menurutmu, kemana kau akan pergi? Melihat kesebelas orang itu, Si Feng mendengus dingin. Dia sudah menyadari bahwa kesebelas orang ini adalah orang-orang yang menyerangnya ketika dia dan Jiang Ning berada di dalam arai cahaya mendalam. Mereka telah dihasut oleh budak pengkhianat Jiang Fa untuk menyerangnya. Semua orang ini pantas mati. Sosok Si Feng melesat secepat kilat. Ah, suara melengking yang tak tertandingi bergema di antara langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Si Feng telah mengejar satu orang. Tangan kanannya membentuk cakar dan tiba-tiba menusuk bagian belakang kepala orang itu. Kemudian, darah orang itu mulai mengalir balik. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan semua orang, pemuda yang baru saja hidup beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi mayat yang sangat keriput. Itu tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Darah, kekuatan kematian, dan jiwa orang ini semuanya dilahap abis oleh Si Feng dalam sekejap. Kemudian, sosok Si Feng melintas lagi. Pada saat berikutnya, jeritan yang sangat melengking dan menyakitkan terus bergema antara langit dan bumi. Di bawah pengejaran cepat Si Feng, sebelas orang yang melarikan diri semuanya ditangkap oleh Si Feng. Kemudian, mereka semua berubah menjadi mayat yang sangat layu dan jatuh ke tanah di bawah. Kemudian, semua mata tertuju pada sosok merah darah yang muncul kembali. Mereka diam-diam berkata, Bagus. Sungguh mengerikan Si Feng. Dia membunuh orang tanpa berpikir dua kali. Orang-orang ini baik-baik saja pada awalnya, tetapi pada akhirnya, mereka berubah menjadi mayat-mayat keriput dalam sekejap. Tentu saja Si Feng kejam. Siapa Si Feng? Dia mengalahkan Wang Li. Bahkan jika dia tidak tahu bahwa lelaki tua itu datang untuk menyelamatkan Wang Li, dia masih berani menginjak kepala Wang Li. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang ini menyinggung Si Feng. Tanpa diduga, mereka mengalami bencana yang tidak terduga. Tidak apa-apa mereka meninggal, tetapi mereka meninggal dengan sangat menyedihkan dan memalukan. Jika aku meninggal seperti ini, Ah, bah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Sebelas orang berdiri sendirian di kehampaan dengan bangga, Si Feng menatap ke bawah pada sebelas mayat layu di tanah dengan wajah dingin dan tampan dan bergumam pelan. Kemudian, tambahnya, masih ada 311 orang yang tersisa. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, sosok merah darah Si Feng tiba-tiba melintas dan menghilang. Ketika Si Feng muncul kembali, dia telah kembali ke kereta perang perunggu Jiang Ning. Dia berkata kepada Jiang Ning, ada 311 orang yang tersisa. Aku tahu, Jiang Ning menganggup dan berkata. Kemudian, binatang mistis empat simbol menarik kereta perunggu dan mendekati menara cahaya gelap di depan mereka. Melihat Jiang Ning dan iblis pembunuh Si Feng mendekat, kerumunan di depan mereka segera mulai mundur. Kebiadaban Si Feng adalah sesuatu yang mereka semua saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi, siapa yang tahu mengapa Si Feng ingin membunuh 11 orang itu? Mungkin karena Si Feng tidak menyukai 11 orang itu. Mungkin Si Feng juga tidak menyukai mereka kemudian dan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Setelah membunuh mereka, mereka juga akan menjadi mayat-mayat keriput yang menyedihkan. Singkatnya, keputusan yang tepat adalah menjauh sejauh mungkin dari iblis pembunuh ini. Melihat kerumunan itu mundur, Jiang Ning berkata kepada Si Feng, sepertinya setelah kejadian tadi, kamu telah menjadi penghalang yang hebat. Di bawah oramu yang tak terlihat, kerumunan itu mundur. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka sudah mundur, yang menghemat banyak tenaga kita, kata Si Feng. Itu benar, kata Jiang Ning sambil tersenyum dingin. Saat kerumunan itu mundur, area di depan mereka kosong. Empat binatang mistis simbol menarik kereta perunggu di bawah kaki mereka dan segera tiba di depan menara cahaya gelap. Menghitung dari bawah ke atas, Si Feng dan Jiang Ning berada di depan lantai delapan menara cahaya gelap. Kemudian, mereka berdua menatap menara cahaya gelap di depan mereka. Kekuatan jiwa mereka secara alami menyapu ke arah menara cahaya gelap. Namun tak lama kemudian, mereka merasakan ada kekuatan misterius yang menghalangi kekuatan jiwa mereka keluar. Sepertinya itu benar, kata Si Feng setelah merasakan kekuatan misterius itu. 1318. Pagoda cahaya mendalam memiliki kekuatan misterius yang menghalangi semua seniman bela diri di luar pagoda cahaya mendalam. Bahkan Si Feng, tidak. Bahkan kekuatan jiwa alam demigod bintang 4 milik Jiang Ning tidak bisa masuk. Apa sebenarnya yang ada di dalam menara ini? Si Feng menatap menara di depannya dan bertanya. Dengan kekuatan misterius seperti itu di menara besar itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Mengapa aku tidak mengoperasikan formasi 4 simbol dan melihat apakah itu dapat menghancurkan kekuatan misterius itu? Jiang Ning berkata kepada Si Feng. Oke, bagus sekali. Si Feng menganggup dan berkata. Setelah itu, sosok Si Feng melintas dan dia mundur. Saat berikutnya, suara Jiang Ning bergema di antara langit dan bumi. Semuanya, mundurlah. Aku akan mengoperasikan formasi 4 simbol dan melihat apakah itu dapat menghancurkan kekuatan misterius menara ini. B. Benarkah? Grandmaster Jiang akan mengoperasikan formasi 4 simbol yang legendaris. Jika memang begitu, itu akan hebat. Dikatakan bahwa formasi 4 simbol dapat menghancurkan segalanya. Formasi itu harus mampu menghancurkan kekuatan misterius. Setelah itu, kita bisa masuk. Mundur. Semuanya, mundurlah. Jangan ganggu operasi formasi 4 simbol milik Grandmaster Jiang. Formasi 4 simbol sangat kuat. Jika keu ingin mati, maka hentikan Grandmaster Jiang. Ketika suara dingin dan acu-ta'acu Jiang Ning terdengar, orang banyak berseru dan mulai mundur. Formasi 4 simbol keluarga Jiang terkenal di seluruh dunia. Tidak ada yang berani tinggal di sini. Jika mereka terpengaruh oleh formasi 4 simbol, mereka akan berubah menjadi abu. Sambil mundur, seseorang berkata kepada orang di sampingnya, Si Feng. Itu terlalu bagus untuknya. Dia tidak hanya akan mendapatkan tubuh indah Dewi Jiang Ning, tetapi juga binatang mistis 4 simbol dan formasi 4 simbol yang kuat akan menjadi maskawin Jiang Ning. Semuanya akan menjadi milik Si Feng. Itu belum tentu benar. Jika Jiang Ning benar-benar menikah dengan keluarganya, akankah keluarga Jiang setuju untuk menjadikan binatang mistis 4 simbol menjadi maskawin Jiang Ning? Ini, binatang mitos 4 simbol itu sangat kuat. Jika Jiang Ning benar-benar menikah, sulit untuk mengatakannya. Dengan prestasi dan bakat Jiang Ning saat ini, keluarga Jiang mungkin tidak akan membiarkan Jiang Ning menikah dengan keluarga lain. Jika Si Feng benar-benar ingin bersama Jiang Ning, dia mungkin harus menikah dengan keluarga Jiang. Menikahlah dengan keluarga Jiang. Jika saya, saya juga akan setuju. Bukan saja dia akan mampu memperoleh Sang Dewi, tetapi dia juga akan mampu memeluk Dewi Harum itu hingga tertidur setiap malam. Terlebih lagi, itu adalah keluarga Jiang. Klan Jiang, klan kuno. Itu kamu. Pasti ada kekuatan besar di balik Si Feng. Tapi aku tidak tahu apakah kekuatan di belakangnya akan setuju atau tidak. Mungkin benua terpencil kita akan mengalami keterikatan emosional yang hebat dan intens di masa mendatang. Kerumunan itu mundur, dan segera, hanya Jiang Ning dan formasi besar 4 simbol yang tersisa di depan menara cahaya yang dalam. Setelah itu, Jiang Ning berteriak dingin, binatang ilahi 4 simbol, patuhi perintahku. Hancurkan formasi. Mengaum, mengaum, kicauan, mengaum. Empat binatang ilahi simbol mengeluarkan empat raungan yang menggetarkan bumi. Raungan mereka sendiri menyebabkan ruang bergetar, dan para penonton merasakan jantung mereka berdebar-debar. Menakjubkan. Apakah, apakah ini kekuatan dari binatang ilahi 4 simbol yang legendaris? Kemudian, kilat hijau menyambar tubuh naga Azure, dan petir hijau meledak, terbang, berguling, dan bersilangan di kehampaan. Harimau putih berubah menjadi badai yang dahsyat, melanda daratan dan menghubungkan langit dan bumi. Burung vermilion mengepakkan sayapnya yang merah menyala, dan tiba-tiba, kobaran api memenuhi langit. Sang kura-kura hitam membuka mulutnya dengan marah, dan banjir pun mengalir deras antara langit dan bumi. Keempat kekuatan ganas dari empat simbol binatang ilahi itu sama sekali tidak saling tolak. Sebaliknya, mereka menunjukkan tanda-tanda akan segera menyatu. Kemudian, Jiang Ning dan kereta perang perunggu di bawahnya ditelan oleh empat simbol binatang ilahi. Aura yang lebih kuat dari sebelumnya muncul dari keempat kekuatan ganas itu. Melihat formasi besar empat simbol di kejauhan, tubuh banyak orang mulai gemetar tanpa sadar. Sosok-sosok yang tadinya mundur ke kejauhan, mulai mundur lagi. Mereka takut kekuatan itu akan mendatangkan malapetaka dan memengaruhi mereka, jadi yang terbaik adalah menjauh dari formasi besar empat simbol sejauh mungkin. Pada saat ini, kekuatan dahsyat dari formasi besar empat simbol bertabrakan dengan keras dengan pagoda cahaya gelap raksasa. Gemuruh, 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 gemuruh. Antara langit dan bumi, terjadilah getaran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Ini, inilah kekuatan dahsyat dan dahsyat dari formasi besar empat simbol. Menurut legenda, formasi besar empat simbol dapat menghancurkan segalanya. Formasi besar empat simbol benar-benar kuat. Di kejauhan, tiga sosok bersembunyi di kehampaan dengan teknik rahasia, menatap formasi besar empat simbol yang membombardir pagoda cahaya gelap raksasa. Ketiga orang ini adalah tiga penerus sekte tiga dewa, Yang Cheng, Yue Qian, dan Xing Luo, yang mengikuti Si Feng dan Jiang Ning ke sini. Ini mungkin kesempatan bagi kita. Mari kita tunggu dan lihat. Yue Qian, penerus sekte dewa bulan, menatap kehampaan yang ganas di kejauhan. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, Oh, oh, mendengar kata-kata Yue Qian, Yang Cheng dan Xing Luo berseru bersamaan. Dalam kehampaan, Si Feng berdiri sendiri dengan bangga. Di bawah pencegahan metode pembunuhan sebelumnya, tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka takut dia akan tiba-tiba membunuh mereka dan menghisap darah mereka hingga kering. Dihisap sampai kering dan mati, itu pasti akan sangat menyakitkan dan tak tertahankan. Pada saat ini, Si Feng yang tengah menatap ke depan tanpa berkedip, tiba-tiba mengerutkan kening. Baru saja, Si Feng telah melihat bahwa di bawah pengaruh kekuatan empat binatang ilahi yang dahsyat, kekuatan misterius itu tampaknya tiba-tiba dikendalikan oleh seseorang dan mulai melakukan serangan balik. Kemudian, kekuatan itu terjerat dengan kekuatan empat binatang ilahi dan saling menyerang dengan ganas. Untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang lebih kuat di antara dua kekuatan yang penuh kekerasan itu. Tampaknya tidak mudah untuk mematahkan kekuatan misterius pagoda cahaya gelap. Untungnya, kekuatan misterius itu mampu menahan kekuatan empat simbol, dan kekuatan empat simbol juga dapat menahan kekuatan misterius itu. Jiang Ning, yang berada di tengah-tengahnya, seharusnya tidak berada dalam bahaya apapun, di bawah perlindungan empat simbol. Kemudian, Si Feng melihat sesosok tubuh biru yang menawan melayang keluar dari kekuatan yang dahsyat itu. Tampaknya setelah melihat kekuatan misterius itu akan melawan, formasi besar empat simbol takut Jiang Ning akan terluka, jadi mereka mengirimnya keluar. Melihat Jiang Ning terbang keluar, Si Feng tiba-tiba bergerak ke arah Jiang Ning. Jiang Ning telah mengolah kekuatan jiwa dan seni pemurnian sepanjang hidupnya, jadi tubuhnya secara alami lemah. Si Feng takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia harus melindunginya untuk berjaga-jaga. Dalam sekejap mata, Si Feng tiba di depan Jiang Ning. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kirinya yang putih dan lembut, berteriak dengan suara rendah, ayo pergi. Kemudian, di bawah perlindungan Si Feng, Jiang Ning dengan cepat mundur dari void. Keduanya tiba di void kosong di kejauhan dan menatap area kekerasan yang masih bertabrakan. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Jiang Ning, apakah kamu baik-baik saja? Aku, aku baik-baik saja, jawab Jiang Ning. Namun, saat ini, Jiang Ning dan Si Feng merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa ada yang berbeda dari sebelumnya. Melihat Jiang Ning seperti ini, Si Feng bertanya lagi, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Jiang Ning sambil menundukkan kepalanya sedikit dan menatap tangan kirinya. 1319. Di udara, Si Feng menatap Jiang Ning yang tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera melepaskan tangan kanannya yang memegang tangan kiri Jiang Ning. Ini, aku hanya sedang terburu-buru. Jangan dimasukkan ke hati. Melihat Jiang Ning yang menundukkan kepalanya, Si Feng langsung merasa canggung. Tidak apa-apa, Jiang Ning menjawab dengan kepala masih menunduk. Matanya terpaku pada tangan kirinya yang baru saja dilepaskan. Karena kecanggungan di antara mereka berdua tadi, dia tampak sedikit malu untuk menatap Si Feng. Sesaat mereka berdua terdiam, dan suasana pun menjadi semakin canggung. Di sisi lain, pertempuran antara pagoda cahaya gelap dan formasi besar empat simbol masih berlangsung. Ledakan dahsyat terus terdengar, dan masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Baiklah, kesempatan kita telah tiba. Yue Qian dari Sekte Dewa Bulan tiba-tiba berkata kepada Yang Cheng dan Xing Luo. Apakah kamu yakin binatang ilahi empat simbol tidak bisa melarikan diri? Xing Luo bertanya pada Yue Qian dengan ekspresi khawatir. Aku yakin, Yue Qian menjawab dengan bangga. Kemudian dia berkata, jika binatang ilahi empat simbol berani melarikan diri dan bertindak gegabuh, mereka pasti akan diserang oleh kekuatan misterius itu. Pada saat itu, huh, keluarga Jiang tidak hanya akan kehilangan cambuk ilahi, tetapi juga binatang ilahi empat simbol. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka belum memurnikan benda suci yang kuat itu? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka tidak dapat menggunakan benda suci itu? Jika mereka dapat mengaktifkan benda suci itu, bukankah kita akan menemui ajal jika kita pergi ke sana? Xing Luo bertanya dengan cemas. Itu bahkan lebih sederhana. Yue Qian berkata, jika mereka dapat mengaktifkan benda suci itu, mengapa mereka tidak mengaktifkannya secara langsung untuk menghancurkan kekuatan misterius itu alih-alih mengaktifkan formasi besar empat simbol. Aura benda suci itu jelas terlihat oleh kita semua. Begitu Yue Qian selesai berbicara, Yang Cheng segera menjawab, benar sekali. Tampaknya mereka belum memurnikan benda suci itu. Tentu saja tidak mudah untuk memurnikan benda suci semacam itu. Ayo pergi, semoga mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Begitu Yang Cheng selesai berbicara, tiga sosok melintas secara bersamaan. Hmm. Pada saat ini, Si Feng dan Jiang Ning mengerutkan alis mereka secara bersamaan dan menoleh untuk melihat ke arah asal mereka datang. Segera, dia melihat tiga orang yang telah berubah menjadi matahari, bulan, dan bintang. Mereka lagi, kata Jiang Ning. Jiang Ning selalu tidak menyukai mereka bertiga. Huff, sepertinya mereka datang untuk mencari kematian mereka sendiri, kata Si Feng dingin. Maksud Anda? Sebelum Jiang Ning sempat menyelesaikan kata-katanya, Si Feng tampaknya tahu apa yang sedang dibicarakannya. Dia menganggup dan berkata, Iya. Kekuatan mereka bertiga saja tidak seberapa. Namun, ketika mereka bertiga bekerja sama, bintang, bulan, dan bintang-bintang menjadi sangat hebat. Bahkan Wang Li, seorang demigot bintang lima, mungkin tidak sebanding dengan mereka. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Jiang Ning tahu bahwa Si Feng kuat dan dia seharusnya lebih kuat lagi setelah menjadi dewa setengah bintang empat, dia tetap mengingatkan Si Feng. Si Feng tersenyum dingin dan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak peduli dengan mereka bertiga. Bukankah ini kakak Jiang Ning? Sungguh suatu kebetulan kita bertemu lagi. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara lembut seorang wanita muda. Kemudian, tiga sosok muncul di kehampaan tak jauh dari Jiang Ning dan Si Feng. Yang Cheng, Yue Qian, dan Xing Luo telah tiba. Kedatangan ketiganya sontak mengundang perhatian banyak keluarga sekitar. Itu mereka, Yang Cheng dari Sekte Dewa Matahari, Yue Qian dari Sekte Dewa Bulan, dan Xing Luo dari Sekte Dewa Cahaya Bintang. Aku tidak menyangka mereka akan datang, dan pada saat yang sama juga. Penerus Tiga Sekte Dewa Besar Bukankah mereka mengatakan bahwa Tiga Sekte Dewa Besar telah berselisih satu sama lain sejak mereka berpisah? Mengapa para penerus dari Tiga Sekte Dewa Besar bersatu lagi? Mungkinkah ketiga Sekte Dewa Besar akan bergabung lagi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Pasti ada yang mencurigakan tentang ini. Tiga penerus dari Tiga Sekte Dewa Besar telah tiba pada saat yang sama. Seketika, seluruh tempat menjadi ramai dengan diskusi. Melihat ketiga pendatang baru itu dan mendengar sapaan Yue Qian, Jiang Ning menyeringai dingin dan berkata dengan dingin, jadi kita bertemu lagi. Sungguh kebetulan. Sepertinya beberapa hal telah diatur oleh surga. Itu semua sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kita, jadi itu akan menjadi milik kita apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimana kita berlari, kita akan tetap bertemu mereka. Xing Luo berbicara dengan makna tersembunyi. Mendengar perkataan Xing Luo, Jiang Ning berkata, bicaralah dengan jelas. Jangan bicara dengan TKTQ. Kali ini, nada bicara Jiang Ning bahkan lebih dingin. Oh, kakak Jiang Ning, kamu tidak tahu apa maksud perkataan Xing Luo. Yue Qian sengaja menunjukkan ekspresi penasaran dan bertanya pada Jiang Ning. Aku tidak tahu omong kosong apa yang dia ucapkan, jawab Jiang Ning. Hahaha. Mendengar perkataan Jiang Ning, Yue Qian tiba-tiba tertawa dan berkata, kakak Jiang Ning, kamu pasti pernah mendengar bahwa Sekte Cahaya Bintang mengolah kekuatan bintang-bintang. Xing Luo telah mempelajari kemampuan Sekte Cahaya Bintang untuk mengendalikan nasib bintang-bintang. Dia dapat meramal masa lalu, masa kini, dan masa depan. Baru saja, dia meramalkan bahwa ada sesuatu pada dirimu, kakak Jiang Ning. Namun, takdir telah menunjukkan bahwa benda ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Jadi, kakak Jiang Ning, serahkan saja pada kami. Jiang Ning tentu saja mengerti apa yang sedang dibicarakan Yue Qian. Setelah mendengar kata-katanya, dia berkata dengan dingin, jika dia benar-benar mempelajari teknik takdir Cahaya Bintang, menurutku dia telah menyianyakannya. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa kami tidak mendapatkannya. Pada saat ini, Yang Cheng berbicara, Grandmaster Jiang, saya pikir Anda harus lebih jujur dan menyerahkan benda itu. Saat dia berbicara, niat membunuh keluar dari tubuh Yang Cheng. Tampaknya Yang Cheng ingin bergerak. Haha, sementara itu, Jiang Ning terkeke dan berkata, kalian bertiga benar-benar tahu bagaimana memilih saat yang tepat. Apakah kalian datang dengan maksud untuk memaksaku? Jiang Ning, ketika kalian melihat bahwa binatang ilahi empat simbol milikku ditahan oleh kekuatan misterius itu. Apakah kau benar-benar mengira bahwa aku, Jiang Ning, adalah orang yang lemah tanpa empat binatang ilahiku? Wajah Jiang Ning yang sudah dingin menjadi semakin dingin, seolah-olah bisa membekukan segalanya. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan benda itu, tetapi orang-orang ini masih datang untuk memaksanya menyerahkannya. Ini terlalu berlebihan. Huff, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Dengkuran dingin ini datangnya dari Si Feng, yang sedari tadi terdiam. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin, saat pertama kali melihatmu, kau tampak seperti ingin mati. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang ke sini untuk mencari kematian. Kalau begitu, Ben Shao akan memenuhi keinginanmu, kalian bertiga sampah. Kalau begitu, Ben Shao akan memenuhi keinginan kalian bertiga, dasar sampah. Kalau begitu, Ben Shao akan memenuhi keinginan kalian bertiga, dasar sampah. Suara dingin Si Feng bergema di antara langit dan bumi. Awalnya, menyebut ketiga murid ini sampah akan menimbulkan kegemparan besar di hati orang-orang. Namun, saat ini, tidak ada yang terkejut. 1320. Mata semua orang tertuju pada Si Feng, Jiang Ning, dan penerus tiga sekte ilahi. Pada saat ini, sangat jelas bahwa konflik telah muncul di antara tokoh-tokoh legendaris ini, dan mungkin pertempuran yang seru, hebat, dan dinantinantikan akan segera terjadi. Si Feng berkata dengan dingin, menyebut mereka bertiga sampah yang mencari kematian. Siapa yang mengira bahwa orang lain akan menyinggung Si Feng dalam waktu sesingkat itu? Anda, wah, kau sedang mencari kematian. Bintang jatuh menunjuk ke arah Si Feng dan berteriak dingin ketika mendengar kata-kata arogan Si Feng. Namun, Yue Qian tiba-tiba mengerutkan kening karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Yang Cheng tidak berbicara atau berteriak, kekuatan matahari beredar di sekujur tubuhnya. Datang, menghadapi mereka bertiga, tangan kanan Si Feng memancarkan kilatan putih. Pedang petir haus darah muncul di tangan kanannya. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Melihat tindakan Si Feng, Jiang Ning mundur sekejap, meninggalkan medan perang kepada Si Feng. Merasakan niat membunuh di depan mereka, Yue Qian berkata kepada dua orang di sampingnya. Orang ini memberiku firasat aneh. Sebaiknya kita berhati-hati. Cih, bintang jatuh berkata dengan nada meremehkan saat mendengar kata-kata Yue Qian, sekalipun orang ini berbakat, dia tidak sebanding dengan kita bertiga. Aku sendiri saja sudah cukup untuk menghadapi dia, apalagi kita bertiga. Saat dia selesai berbicara, wajah Valenstar dipenuhi dengan kebanggaan. Tampaknya dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Valenstar adalah penerus kekuatan kuno. Bakatnya tak tertandingi, bukan tidak mungkin baginya untuk menantang mereka yang berada di level lebih tinggi. Terlebih lagi, dia hanya menghadapi lawan yang levelnya sama dengannya. Kemudian, kekuatan bintang beredar di sekitar tubuh Valenstar, siap untuk dilepaskan. Wajah Yue Qian masih serius saat mendengar kata-kata Valenstar. Dia berkata, sebaiknya kita tidak lengah. Kita bertiga akan bekerja sama untuk membunuhnya dalam sekejap untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Saat Yue Qian berbicara, kekuatan bulan mulai beredar di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya bulan yang lembut. Yue Qian benar, Yang Cheng setuju, kita bertiga akan bekerja sama untuk mengaktifkan matahari, bulan, dan bintang. Bunuh. Membunuh. Begitu kata, membunuh, diucapkan, tiga niat membunuh yang kuat membumbung tinggi ke langit. Di atas langit, di bawah konvergensi niat membunuh ketiga orang itu, matahari, bulan, dan bintang yang besar samar-samar terlihat. Setelah ini, tiga penerus tiga sekte ilahi melesat maju dengan gerakan tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Si Feng mendapat ilusi bahwa matahari, bulan, dan bintang tengah berjatuhan ke arahnya, mencoba menghancurkannya hingga berkeping-keping. Bagus. Kebetulan sekali aku bisa membiarkan kalian bertiga merasakan keterampilan bertarung baruku. Mulut Si Feng terbuka lebar untuk memperlihatkan senyum dingin saat dia tertawa. Seketika, Si Feng berteriak dingin, jurus keempat dari Guntur Sejati Iblis Surgawi, gabungan sembilan Guntur, kelahiran naga Guntur. Pada saat yang sama, Si Feng menusukkan pedangnya ke Jiutian. Ledakan, ledakan, segera setelah itu, serangkaian suara gemuruh yang dahsyat bergema. Suara Guntur itu sama seperti sebelumnya. Masih ada sembilan suara gemuruh, sembilan halilintar raksasa. Kali ini, sembilan raungan gemuruh tampaknya berasal dari tubuh Si Feng. Setelah itu, sebuah Dark Demonic Thunder yang sangat ganas dan besar meledak dari tubuh Si Feng. Dark Demonic Thunder yang besar ini tampak seperti Dark Thunder Dragon kuno yang besar. Naga itu membuka mulutnya dengan marah. Raungan, samar-samar, suara raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Ini, ini, begitu naga petir muncul, serangkaian teriakan ketakutan pun terdengar. Kekuatan ini, keterampilan tempur ini, bahkan Jiang Ning, yang telah melalui hidup dan mati bersama Si Feng, sangat terkejut dengan kekuatan Si Feng. Setelah menyaksikan kekuatan Si Feng, dia tahu bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat setelah memasuki alam demigod bintang 4. Ini, kekuatan ini. Pada saat ini, para penerus tiga sekte ilahi yang awalnya terbang menuju Si Feng semuanya terkejut dan ngeri pada saat yang sama. Dengan mata dan mulut terbuka lebar, mereka sulit mempercayai bahwa kekuatan ini datang dari seorang pejuang yang tingkatnya sama dengan mereka. Awalnya mereka bertiga berencana untuk menyerang bersama dan membunuh orang ini seketika, tetapi pada akhirnya. Akibatnya, naga hitam milik Si Feng membuka mulutnya dan terbang ke depan. Pada saat ini, tiga penerus dari tiga sekte ilahi ditelan oleh mulut naga itu tanpa perlawanan apapun. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Apakah? Apakah sudah berakhir? Apakah pertempuran antara Si Feng dan keturunan dari tiga sekte dewa telah berakhir? Kerumunan orang, yang telah menantikan pertempuran terakhir, menatap naga petir yang besar dan berkata dengan heran. Akhir cerita ini sungguh tak terduga. Kejadiannya terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Tidak peduli seberapa seragamnya mereka, mereka harus bertarung beberapa saat untuk membuat ruang angkasa bergetar dan bumi berguncang. Tetapi, keturunan dari tiga sekte ilahi, kata orang lain. Si Feng, aneh sekali Si Feng, apakah ini kekuatan jenius nomor satu di benua gurun? Sudah berakhir. Pada saat ini, Jiang Ning, yang telah mundur ke belakang, bergumam sambil melihat ke depan. Ketiganya benar-benar berbakat. Mereka memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena bersikap bodoh hari ini. Mereka memilih lawan yang salah sehingga mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Pada saat ini, naga iblis kegelapan yang telah menyapu seluruh area itu tiba-tiba bergetar. Petir hitam itu menghilang seketika, dan naga petir itu pun menghilang. Sosok berwarna merah darah itu muncul kembali di hadapan orang banyak. Si Feng telah muncul kembali, tetapi keturunan dari tiga sekte ilahi telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan mayat mereka tidak tersisa. Mereka telah berubah menjadi abu. Guntur sejati para dewa dan iblis sungguh dahsyat. Semakin kuat, semakin kuat jadinya. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri setelah muncul kembali. Alasan mengapa dia mampu memiliki kehebatan pertempuran seperti itu adalah karena keterampilan pertempurannya yang kuat. Si Feng benar-benar semakin menantikannya. Ketika dia melangkah maju di masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat, ketika demonik thunder di dalam tubuhnya menjadi lebih ganas, seberapa kuat rugat devil thunder di tangannya. Jika suatu hari dia benar-benar memasuki alam demigot bintang sembilan. Sungguh tak terbayangkan. Pada zaman dahulu, dewa iblis abadi, yang juga memiliki tubuh iblis abadi, berada di alam dewa sejati dan memiliki keterampilan tempur yang sangat kuat. Seberapa kuatkah dia? Kemudian, Si Feng menoleh sedikit dan menatap Jiang Ning, yang perlahan mendekatinya. Dia menyeringai dan berkata, Oke. Oke. Terima kasih.